Tadi sudah kita tanam informasi yang saya terima tadi 45 ribu, betul? 45 ribu, benar? Saya hitung benar loh ini. Karena biasanya kita setiap tahun itu melihat Lepasari menanam pohon, Indonesia yang ditanam 1 miliar pohon, di daerah 1 juta pohon. Saya hitung-hitung itu kalau sudah sekian tahun, 10 tahun itu sampai laut-laut harusnya sudah ada pohonnya. Artinya apa? Angka itu, 1 miliar 1 juta itu apa? Ini saya ulang-ulang. Saya lebih senang angka-angka yang real, 45 ribu, lebih real. Ini pun, saya harus cek, saya harus ikuti, benar enggak? Ini nanti hidup 45 ribu, atau hidup hanya 2 ribu, atau hidup nanti hanya 3 ekor. Ini Pak Jokowi, Presiden itu tuh gemes sebenarnya Pak Hilman. Benar juga, kita juga mendengar sepertinya sering sekali kita dengar ya penanaman sejuta pohon. Sejuta tiap tahun, kalau itu dari tahun 2000 gitu berarti sudah 17 juta. 17 juta, tapi di mana Pak? Kok kayaknya Jakarta pun saja rasanya enggak adem-adem juga ya gitu. Itu sebenarnya kita bisa melihat, konkretnya penanaman sejuta pohon itu sebenarnya ada di mana, dan apa kabarnya sehingga saat ini? Presiden kita itu rimbawan, Presiden kita itu ahli silvil kulturis, jadi ahli seni membangun hutan. Jadi beliau tahu persis bagaimana mulai dari proses pembibitan sampai penebangan sampai perawatan. Kalau kita bicara mengenai 1 juta, 5 juta, dan lain sebagainya itu. Coba kita lihat sekarang dari tahun 2005, itu pabrik atau industri kayu di Pulau Jawa itu ada 135 pabrik. Kemudian 2016, itu ada 370 pabrik atau industri kayu. Hubungannya apa Pak? Artinya apa? Yang kemarin dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, ada gerahan, kemudian penghijauan, dan lain sebagainya, bibit gratis, dan lain sebagainya. Ini adalah menyumbang industri. Jadi kalau sekarang ini ada yang namanya sengon, 7 cm saja sudah laku untuk pabrik. Jadi kalau sengon itu umur 5 tahun, itu paling disenangi oleh pabrik. Oke, jadi prioritasnya sebenarnya penanaman untuk mengejar target produksi dulu, penghijauannya? Begini, begini. Jadi sambil menyelam, minum air. Jadi kalau ditanam, kemudian ditebang, tanam, tebang, tanam, tebang, itu namanya lestari. Jadi yang kita tebang itu, ya ditanam, ditebang, tanam, tebang terus-menerus gitu. Masuk ke pabrik gitu. Kalau nanam saja tidak boleh ditebang, hubungan rakyat itu seperti itu, ya kita tidak dapat apa-apa. Kita ingin cari yang konkret saja dulu. Di lapangan sesungguhnya, yang ditanam itu lebih banyak daripada yang ditebang atau gimana, Pak? Tidak. Kalau yang ditanam itu ditebang semua, habis tidak ada apa-apa ini. Ya, konkretnya sekarang data dari LHK sendiri apa? Kalau misalnya 300 pabrik, sebanyak itu, kebutuhan produksi berapa, yang ditanam, yang berhasil tumbuh itu berapa? Ya, mungkin persentase yang ditanam berapa, yang untuk industri berapa. Jadi kami mempunyai hitungan, satu hektare itu berapa kira-kira? Satu hektare tiga kali tiga kira-kira seribu seratus pohon. Kalau dalam tabel, kalau dijati, itu ditanam, tiga kali tiga dulu, nanti setelah itu sampai umur 60 tahun, karena itu kan jadikan umurnya 60 tahun, tinggal seratus pohon. Jadi, dari seribu seratus sampai umur 60, nanti itu menjadi seratus pohon. Nah, sekarang kita bicara mengenai sengon. Tadi kan 60 tahun. Nah, sengon itu lima tahun. Lima tahun. Lima tahun sudah bisa ditebang. Makanya, tebang dulu sebagian, kemudian tanam. Tebang dulu sehingga mutar, itu menjadi lestari. Nah, itu kalau untuk kebutuhan produksi. Ini kita berbicara soal mitigasi bencana, gitu ya. Bahwa penghijauan untuk mitigasi bencana. Kita tahu bahwa, oke, ada lahan-lahan milik rakyat, itu bisa buat produksi. Tapi kemudian, lahan-lahan milik pemerintah memang yang awalnya kritis, dan kemudian harus dihijaukan kembali, dan tidak ditebang, misalnya. Itu seberapa berhasil sekarang? Jadi, saya sebutkan dulu, penyebab banjir dulu. Jadi, jangan sampai nanti, itungannya, pasti yang disalahkan adalah tanam pohon. Saya sebutkan dulu. Banjir itu ada faktor, ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Curah hujan terlalu tinggi. Walaupun itu penutupan lahannya, satu wilayah sudah 30 persen, tapi yang nama curah hujahnya melebih dari yang ekstrim itu, maka dia akan terjadi banjir. Yang kedua adalah erosi tanah. Yang ketiga, lahan kritis, betul. Lahan kritis merupakan salah satu penyumbang banjir, betul. Kemudian ada kelerengan, kelerengan yang terjal itu. Ada juga lapoknya batuan, ada juga jenis tanah, dan juga yang namanya penurunan tanah. Oke, kita highlight dulu. Kemudian, Pak Hilman untuk lebih singkat lagi, bahwa kemudian... Bentar, ada yang satu lagi adalah bentuk das. Daerah alam sungai itu bentuknya ada empat. Ada yang panjang, ada yang segitiga terbalik, ada yang bulat, dan satu apokat. Contoh yang di Bandung itu. Bentuknya ada bulat, itu bagaimanapun juga kena hujan, sedikit saja sudah banjir. Itu memang faktor alamnya seperti itu. Sekarang yang kedua, faktor manusia. Saya sampaikan mengenai tata ruang. Tata ruang itu, mesti satu wilayah itu tentukan dulu kawasan lindungnya. Contoh, satu, di atas 2000 meter laut tentukan kawasan lindung. 100 meter kiri-kanan sungai, lindung. 200 meter dari air itu, mata air, lindung. Kemudian, skor yang di atas 170 itu harus lindung. Kemudian, mangrove itu harus lindung. Pak Hilma, maaf, saya harus potong. Saya harus potong bahwa kemudian, kalau sudah kemudian dipilah, problemnya di mana tadi? Daerah aliran sungai, ada lahan kritis, ada kemudian beberapa hal yang sudah Anda sampaikan. Bukankah pemerintah memang punya pemetaan mana yang harus dibereskan, mana yang harus dihijaukan? Betul. Itu tentukan dulu yang namanya kawasan lindung. Sudah ditentukan? Sudah ditentukan. Kapan kemudian ini program ini berjalan? Setelah itu ditentukan, maka sisanya adalah kawasan budidaya. Pertanyaannya, setelah ditentukan kawasan lindung, ternyata manusianya sudah ada di sana. Terus bagaimana caranya? Tanam 400 pohon berita. Bukan 1.100. 400 pohon berita. Ada kemiringan yang namanya 40 persen, tanam itu 400 pohon. Jadi, jangan tanam hortikultura, tanamlah pohon itu. Oke, kita ke Mas Aung. Pemerintah itu biasanya punya banyak program, juga banyak retorika untuk mengatakan bahwa problemnya ini, ini ada langkah, petunjuk teknisnya juga banyak. Tapi, ini kita kembali ke topik bahwa kemudian penghijauan ini dirasa kurang berhasil, bahkan sudah banyak CSR, kemudian pemerintah sendiri membuat, dulu saya mengingat 2000-an itu ada GNRHL, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Apa kabarnya itu? Itu apa kabarnya sekarang? Apa sebenarnya kesulitan di lapangan ketika begitu banyak petunjuk teknis, begitu banyak program, tapi toh pohon nggak tumbuh-tumbuh juga? Kalau yang kita lihat ya, kalau dari evaluasi, dulu kita sempat evaluasi ya, kalau di total misalnya, yang keluar angka itu ya, misalnya, kalau di total semua itu benar ditanam, sampai laut pun ada pohonnya gitu ya, makanya sebenarnya keluar itu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada ketidakdisiplinan ya, soal misalnya lahan kritis ya, harusnya kan lahan kritis tidak boleh ditanamin sayur gitu ya, dia tetap saja ditanamin sayur gitu ya, dulu ketika ditanamin tanaman keras, tanaman kerasnya balik lagi hilang juga gitu akhirnya gitu ya. Bahkan ada yang pagi ditanam, sorenya udah nggak ada, nggak usah sorenya lah, siangnya lah gitu ya, siangnya ketika orang-orang turun ke bawah gitu ya, yang dulu nanamin, siangnya udah nggak ada lagi, udah kosong lagi, tinggal lubang-lubang gitu ya. Dan itu kejadian dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang, sebenarnya kalau sekarang-sekarang udah agak lumayan ya, orang berani menanam tanaman keras lain gitu, misalnya kayak kopi gitu ya, itu lumayan. Walaupun saya juga agak tidak sepakat kalau semuanya dijadiin kopi juga gitu ya, invasif juga akhirnya gitu ya. Orentasinya ke produksi atau industri lagi karena itu? Kita harus ini ya, harus dimix juga ya. Artinya Mas Aung, di lapangan itu tuh dengan banyak program, banyak petunjuk teknis, tapi seakan amburadul begitu ya, masyarakat tidak dibinah kah? Atau seperti apa? Sehingga tidak tahu begitu harus. Ya, itu memang harusnya dikasih tahu ya bahwa ini resiko, misalnya nanam di lahan yang kemiringannya tertentu gitu ya, dikasih tahu ini resikonya sebenarnya bukan resiko ke dia juga ya, resiko ke yang di bawahnya juga. Termasuk misalnya di daerah tangkapan air gitu ya, dia dibabat semua, kebanyakan sih sayur biasanya sih ya, di ketinggian biasanya sayur gitu. Resikonya kan nggak cuma ke dia sebenarnya, nah itu mereka yang agak kurang sadar dan sebenarnya juga ada pilihan hidupnya juga ya, kita harus kasih dia sebenarnya. Sebenarnya kan tanaman keras juga bisa dipanen ya, entah dipanen getahnya, entah dipanen bisa dengan jenis-jenis tanaman tentu yang bisa buahnya saja diambil. Dan nilai juga yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Anda melihat bahwa ketidakberhasilan program gerakan nasional rehabilitasi yang dari pemerintahan sebelumnya hingga sekarang itu, apakah karena memang menyerahkannya seluruhnya kepada masyarakat, masyarakat kan bisa jadi tidak juga mau bertanggung jawab. Atau mungkin juga tidak paham apa yang harus mereka lakukan. Apa yang dia tanam misalnya, tapi kemudian kalau pemerintah fokus begitu, pemberdayaannya fokus itu kan bisa saja berhasil. Apa kelemahannya? Nah kelemahannya ini ya orientasinya zaman dulu itu orientasinya hanya di penanamannya saja ya, di hasil perawatan dan pelibatan masyarakatnya kurang gitu. Pelibatannya ya dilibatkan masyarakat tapi hanya sedikit saja gitu ya, dia tidak dilibatkan sebagai sebuah masyarakat yang tinggal di situ, tidak dilibatkan. Hanya dilibatkan sebagai sebagian kecil saja untuk proses penelenggaraan. Padahal kan juga mereka misalnya alternatif ketika mereka tidak boleh mengakses itu, mereka juga harusnya dikasih alternatif lain ya, bentuk lain gitu ya. Dan ini kan tidak juga gitu ya. Dikasih tanggung jawab sebenarnya harusnya ya. Kita terima penelpon dulu, ada Pak Hari dari Cibubur. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak. Silakan Pak Hari. Pak, halo? Ya, silakan Pak. Ya, begini. Selamat siang Pak Hilman. Ya, saya dengan Bapak mungkin beda umur, Pak. Kita dengan judulnya... Selamat siang Pak Hilman. Ya, saya dengan Bapak beda umur, Pak. Tanam yang dengan judulnya ini kan tanam pohon cegah. Tanam pohon cegah ya, Pak. Dengan keremoninya Presiden yang mungkin umurnya di bawah kita jauh, Pak. Pak Hari, mohon kecilkan monitor televisi Anda dan mendengarkan lewat telepon saja. Ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Dengan adanya ini, Pak Hilman, kita sudah sebetulnya malu kita yang tua-tua ini dengan Presiden yang sudah baru umurnya itu saja tahu, Pak. Pak, maka dengan ini kami harapkan, kami-kami ini, sekarang ada dana desa. Ini yang dimaksud Presiden itu bukan Bapak ceritakan industri, tadi tahu kita, Pak. Kita orang kampung tahu. Yang pertama-tama yang kita ceritakan ini adalah penanaman pohon untuk mencegah bandir, mencegah apa. Itu tanah-tanah yang gundul. Nah, dengan biaya-biaya sekarang ini kan tidak dirawat, tolong itu dikerjasamakan dengan dana desa. Dana desa itu kan orang-orang bisa dikerjakan, orang biaya untuk mengerawat. Jangan nanti cuma laporan saja. Laporan saja, Pak. Maka dengan ini, Pak, mohon dengan selangat, Pak. Presiden tahu, Pak. Kelakuan keuangan zaman kita dulu tahu. Ya. Oke, Pak hari kami sudah menangkap inti dari apa yang Anda sampaikan bahwa, apa namanya, Pak Jokowi ya, tadi mengatakan bahwa kemudian realitanya belajar dari zaman-zaman dulu, gerakan nasional sejuta, berapa juta gitu. Bahwa kemudian sekarang kita meng-highlightnya, Pak Hilman, ke persoalan menanam lahan kritis ini sendiri. Pelaksanaan teknisnya, program-programnya itu banyak. Tapi kemudian memang bagaimana pohon yang hidup itu loh, berapa gitu kenyataan realitanya di lapangan. Tapi kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Pemirsa, tetap bersama kami.